Jadi paham spiritnya ya, lakukan, pikirkan sampai sedetil-detilnya. Kita perlu SPK, sadar, peduli, komitmen. Cuma bilang? Sadar, peduli, komitmen. SPK, sadar, peduli, komitmen halal. Jadi kita gak bisa paksa orang lain untuk melakukan ini. Hanya orang beriman yang mau sadar, peduli, dan komitmen. Peduli itu apa? Kita sayang sama konsumen kita. Saya gak mau mencuri produk-produk yang jelek. Saya akan kasih konsumen saya yang terbaik, susu yang terbaik, coklat yang terbaik, topping yang terbaik. Saya akan kasih ke orang-orang baik. Kenapa kalau kita punya jabatan, kita business owner, antung founder, antung bisa paksa orang lain untuk taat dengan kekuasaan yang antung punya. Oke? Jelas? Siapa? Pengusaha mungkin ada business owner di sini. Antung pemilik bisnis, tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Kalau ada karyawan antung yang gak sholat, antung dihisap Allah. Tahu enggak? Kalau ada makanan-makanan yang gak halal, yang antung jual di restoran antung, untuk rumah makanan atau produk yang antung buat, antung nanggung nanti di akhirat. Itu kenapa saya bikin PPKM, perkumpulan pengusaha kuliner muslim, perkumpulan pengusaha kosmetik muslim. Pastikan yang kita jual itu halal. Pastikan yang kita jual itu benar. Bayangkan kalau ibu-ibu itu pakai kosmetik yang halal, pakai produk yang baik. Saya ada ngomong sama Dr. Wahyu kan? Berapa banyak ibu-ibu yang akhirat sholatnya diterima oleh Allah. Begitu sholatnya diterima Allah, pahalanya ngalir untuk penjual kosmetiknya. Ada istilahnya beauty consultant, ada apa. Itu pahala jariah buat antung semuanya. Bukan hanya dapat cuannya, dapat marginnya, tapi dapat pahala amal sholatnya. Masya Allah kan? Tapi kalau yang antung jual itu gak jelas halal-haramnya. Masuk ke darah daging orang. Masuk ke tubuhnya jadi najis. Dia antung jualan sabun, sabunnya gak jelas halal-haramnya. Antung jualan roti, rotinya gak jelas halal-haramnya. Masuk ke darah daging orang, antung menjadi penyebab doanya tertolak. Dia akan menuntut antung nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi paham spiritnya ya. Lakukan, pikirkan sampai sedetail-detailnya. Kita perlu SPK, sadar, peduli, komitmen. Coba bilang? Sadar, peduli, komitmen. SPK. Sadar, peduli, komitmen halal. Jadi kita gak bisa paksa orang lain untuk melakukan ini. Hanya orang beriman yang mau sadar, peduli, dan komitmen. Peduli itu apa? Kita sayang sama konsumen kita. Saya gak mau mencuriakan produk-produk yang jelek. Saya akan kasih konsumen saya yang terbaik. Susu yang terbaik. Coklat yang terbaik. Topping yang terbaik. Saya akan kasih ke orang-orang baik. Nah, waktu Nabi Yusuf AS punya jabatan, lalu beliau mengatakan, Kalian bawa punya minh, kalau enggak aku enggak kasih gandum. Itu kan ngancam dengan kekuasaan kan? Saya bisnis owner nih. Kalau kalian enggak mau sholat, kalian keluar dari sini. Mari saya ketemu sama salah satu pengusaha di balik papan. Tegas, bisnisnya ini. Aksesoris motor. Karyawan-karyawannya, anak-anak buahnya dibilang gini. Kalau kalian enggak sholat, saya enggak mau banyak omong. Kalian saya pecat. Bisa ngomong gitu. Ajib, mantap, saya bilang. Saya sudah ngasih tahu Kiai udah berkali-kali. Udah saya contohkan juga. Mereka masih enggak mau nunda-nunda-nunda. Dah hantung, jangan di sini. Allah yang ditinggalkan itu bagi bisnis owner. Saya bilang sama kakak-kakak, cari jodoh itu gampang. Tengok gimana dia sama sholat. Kalau Allah yang ditundaknya, Allah yang ditinggalkannya, apalagi cuma kamu. Melihat kualitas orang salah satunya sholat. Bergegas enggak dia tuh sholat? Masuk enggak skala prioritas obrolannya tuh? Sholat itu bukan cuma idul fitri, idul haloh ya. Soalnya ada orang yang sholatnya dua waktu. Idul fitri, idul haloh. Itu pun? Mas buk. Saya kejar, dapat. Saya kejar. Kok kira Valentino Rossi kan nih? Paham enggak, saya kejar? Dia ketinggalan sholat. Harusnya kan kita dalam syariatnya ikut ya. Ya kan? Ikut imam berarti baru tambah. Dia karena baru join. Baru apa? Baru join. Dua rokan ke tiga rokan. Kejar ah. Sudah. Dapat. Dapat. Jadi antum kalau ketemu sama orang, dia yang salah, dia yang marah. Dia yang bermasalah lalu juga yang bikin konten kemana-mana gitu. Antum senyumin aja. Fa'asar roha yusufu fi nafsi walam yubdihalahu. Kiai Syukri pernah bilang gini. Orang yang nipu tuh gak akan pernah kaya. Orang yang ditipu gak akan pernah jatuh. Miskin. Orang yang nipu? Hidupnya begitu-begitu aja. Dami Allah. Nah dulu saya pernah bahas tentang NPD. Narcistic Personality Disorder. Dia gak pernah ngerasa salah. Karena lagunya entah siapa yang salah. Aku tak tahu. Dia gak pernah ngerasa salah. Di Quran tuh liat ya. Di Al-Baqarah. Buka Buka Al-Baqarah. Ini ayat 10. Buka. Fikulubihim marodun fazadahumullahu marodoh. Walahum athabun alimun bimakanu yakthibun. Wa idha qilalahum la tufsidu fil arq. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humumul mufsidun. Walakillah yash'urun. Bukan layak lamun. Bukan layak kilun. Allah bilang di ayat 12 itu. Ala innahum humumul mufsidun. Di mata Allah. Dia mufsid. Dia lah troublemakernya. Kau tuh lah tukang rusak. Walakillah yash'urun. Tapi gak ngerasa. Karena memang matanya dipakai untuk ngeliat aib orang lain. Gak bisa dia ngeliat aib diri sendiri. Maka saya bilang semakin lama antum ngaji. Semakin sering ketemu ustad. Semakin banyak majelis talim yang antum hadiri. Harus kalimatnya. Tajam-tajam lah melihat diri sendiri. Muasabah, introspeksi, koreksi diri. Introspeksi ada apa ini? Kok hidup aku gak berubah? Kemarin kan saya sampaikan waktu saya di Kutai Timur. Kalau merasa benar, kenapa belum besar? Apa yang besar? Sedekahnya, infaknya, kontribusinya. Kebermanfaatan hidup kita. Kok hidup aku begini-gini? Aku nih hidup cuma sebentar. Kok yang bisa merasakan manfaat? Cuma dua orang, tiga orang. Kenapa aku gak bisa bermanfaat untuk seribu orang, sejuta orang? Paham kira-kira. Sip. Yang selama ini kan kita tambah rekening kita aja. Saldo, saldo, uang, saldo, duit, saldo, duit. Kita ngerasa punya. Mati kita, diperbutkan orang. Saya pernah cerita sama antum yang ada ibu-ibu punya duit satu triliun. Mau dibagi dua kan? Sudah depan notaris. Sudah tinggal tanda tangan. Bagi dua, 500 miliar untuk dia dan sekeluarga anak cucu keturunannya. 500 miliar untuk bikin masjid, bikin pondok pesantren, bikin kemaslahatan dakwah. Di atas namakan atas nama ibu itu. Sudah mau tanda tangan. Tak jadi. Dia bilang saya ragu-ragu. Pak notaris. Berapa hari kemudian meninggal dunia. Satu triliun itu jadi rebutan orang. Diisop gak di dalam kubur? Pasti. Kalau tadi dia eksekusi. Selamat dia. Jadi ayah man, ngapain sekarang ketemu sama saudagar, ketemu sama pengusaha? Ngasih tau sama mereka. Jadikan hartamu sebagai pintu surgamu. Aku tak minta duit kau. Cuma mau ngasih tau. Gunakan hartamu itu untuk jadi penyelamatmu di hadapan Allah nanti. Itu yang aku keliling-keliling. Kau kira keliling-keliling nyaman ke? Pisah sama istri, pisah sama anak. Saya gak minta apa-apa dari kita. Saya bilang. Saya udah lebih dari cukup insya Allah. Kalau sekedar untuk makan, untuk tinggal. Lebih dari cukup. Tapi saya ngerasa. Kasian nih pengusaha-pengusaha. Kalau saya gak kasih tau. Gini loh cara belanjakan hartanya. Gini loh cara kau ngurus hartamu tuh. Gini kau bikin bisnismu tuh. Amanah dari mamak saya. Mamak saya bilang. Bang kau urus orang-orang tuh. Kasih tau sama mereka. Tunjukkan mereka. Siap mak? Iya. Nami nawatona. Dengar tak. Keliling. Namun kadang disini, kadang disini. Maka saya ya sudah. Tugasnya cuma ngasih tau. Dia mau eksekusi atau enggak. Urusan dia sama Allah. Saya kadang-kadang ngomong agak keras. Bang. Misalnya dia pengusaha kan. Dia mungkin ngerasa kaya atau gimana gitu. Saya bilang. Dengan atau tanpa dirimu. Saya bilang. Agama ini tetap dibela sama Allah. Kok jangan ngerasa dibutuhkan sama agama ini. Ada beberapa yang saya langsung ngukas gitu. Kok kira Allah perlu harta kau gak? Pakai kau-kau ya saya. Enggak lagi pake panjenengan gitu. Pakai kowe gitu. Kok kira Allah perlu harta murid? Enggak Allah perlu harta Allah maha kaya. Kok kira Allah perlu kesedekah kau? Tak perlu Allah. Tak perlu zakatmu. Ada orang-orang bayi yang ingatkan. Ngingatkan kau tentang shalat. Ngingatkan kau tentang zakat. Itu orang yang sayang sama kau dunia akhirat. Ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.